Streams of Living Water akan mengajak Anda untuk memahami latar belakang dari setiap masmur, mengenal dan memuji Tuhan yang merupakan pusat dari masmur tersebut, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini. Program yang juga dapat diikuti setiap saat secara online melalui www.fajarpengharapan.net ini akan menolong Anda untuk semakin mengenal serta mengasihi Tuhan dan hidup Anda akan disegarkan. Selamat menikmati. Tanggal 19 Juli, Kedaulatan Allah dalam membawa orang datang kepadanya. Masmur Pasal ke-83 Pada tahun 2005, seorang laki-laki bernama Brian Nichols melarikan diri dari gedung pengadilan di kota Atlanta, Georgia, tempat dirinya sedang diadili untuk kasus perkosaan. Ia merampas senjata api penjaga yang mengawal dirinya dan dengan senjata itu ia membunuh hakim yang akan mengadili kasus dirinya dan tiga orang yang lain. Dengan demikian, Brian Nichols menjadi seorang burunan yang sangat berbahaya. Tanpa diketahui oleh orang lain, dua hari kemudian, Brian Nichols menyergap dan menyandera seorang perempuan berusia 27 tahun, seorang ibu tunggal, Ashley Sweet, di rumahnya. Brian menodong senjata api kepada Ashley dan mengigat kedua tangannya. Mengetahui bahwa laki-laki yang menyandera dirinya di tengah malam itu adalah burunan yang sedang dicari-cari oleh polisi, Ashley Smith menyadari bahwa hidupnya bagaikan telur yang berada di ujung tanduk. Sebagai seorang perempuan yang baru saja membaharui imannya kepada Yesus Kristus dan sedang berada dalam proses pemulihan dari kehidupan yang berantakan serta kecanduan obat bios, diam-diam Ashley berdoa memohon pertolongan Tuhan. Dia teringat kepada putrinya, Paige, yang saat itu berusia 5 tahun. Dia berkata kepada Tuhan, kalau aku mati malam ini, putriku tidak memiliki ayah dan ibu lagi di dunia ini. Tuhan, selamatkanlah diriku. Suami Ashley mati terbunuh dalam suatu perkelahian dan mengakibatkan kehidupan Ashley terguncang. Untuk melupakan keperdihan hatinya, Ashley Smith mengkonsumsi obat bios dan hal itu membuat kehidupannya semakin terburuk. Sebagai akibat, ibu dan bibinya mengambil Paige dan membawa putri dari Ashley Smith itu untuk tinggal di rumah sang bibi. Di titik yang paling gelap dalam kehidupannya itu, Ashley kembali kepada Tuhan dan mulai menata ulang kehidupannya. Justru sementara berada dalam proses pemulihan itulah, ia disandra oleh seorang pembunuh yang sangat berbahaya. Ashley menceritakan masalah lampau dirinya ini dan keinginan hatinya untuk bertemu dengan putrinya kepada Brian. Cerita Ashley Smith ini nampaknya mulai melunakkan hati Brian Nichols. Singkat cerita, ia melepaskan ikatan tangan Ashley dan kemudian menghirup obat bios. Sedangkan Ashley mengambil buku The Purpose Driven Life atau hidup yang digerakkan oleh tujuan tulisan Rick Warren, seorang gembala jemaat yang terkenal dari California dan membacakan bab 33 dari buku tersebut bagi Brian. Memang, di dalam masa pemulihan yang sedang ia jalani, Ashley setiap hari membaca satu bab dari buku tersebut. Segera tidak berapa lama kemudian, mereka berdua mulai mendiskusikan tujuan kehidupan di muka bumi ini. Brian bercerita bahwa dirinya dibesarkan sebagai orang Kristen dan kemudian meninggalkan imannya. Pembicaraan dengan Ashley ini menenangkan hati Brian Nichols. Sebagai akibat, setelah menyandera Ashley selama tujuh jam, Brian mengizinkan Ashley untuk keluar dari rumah guna menemui putrinya. Segera, begitu meninggalkan rumahnya dengan mobil, Ashley menelpon polisi. Beberapa menit kemudian, polisi datang dan Brian Nichols menyerahkan diri. Brian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sedangkan Ashley membangun kehidupan yang baru. Memang, cara Tuhan membawa orang untuk datang kepadanya sangatlah beraneka rupa. Ia membawa Ashley Smith untuk datang kepadanya dan melindungi yang bersangkutan dengan cara yang sangat ajaib. Kesaksian kehidupan Ashley ini diceritakan melalui berbagai media televisi dan surat kabar, sehingga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Semua itu merupakan bukti dari kedaulatan Allah di dalam membawa orang untuk datang kepadanya. Hal itu pula lah yang dituliskan di namas murpasal yang ke-83. Di dalamnya kita melihat perlindungan Tuhan terhadap umatnya dengan menjatuhkan hukuman terhadap para lawannya yang coba menindas umatnya. Melalui cara itu ia juga membawa mereka untuk mencari dia mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang sejati dan satu-satunya penguasa alam semesta. Dengan kata lain, melalui hukuman yang ia jatuhkan kepada mereka yang memberontak kepadanya itu Allah dalam kedaulatannya membawa orang untuk datang kepadanya. Untuk mempelajari kedaulatan Allah ini kita akan membaca masmur pasal yang ke-83 ayat 10 sampai 19. Masmur pasal yang ke-83 ayat 10 sampai 19. Perlakukanlah mereka seperti Midian seperti Sisera, seperti Yapin dekat sungai Kison yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Seep seperti Seba dan Salmuna semua pemimpin mereka yang berkata marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah Ya Allah, kubuatlah mereka seperti dedak yang beterbangan seperti jerami yang ditiup angin seperti api yang membakar hutan dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung kejarlah mereka dengan badai-Mu dan kejutkanlah mereka dengan puting peliung-Mu panuhilah muka mereka dengan kehinaan supaya mereka mencari namamu Ya Tuhan biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa supaya mereka tahu Engkau sajalah yang bernama Tuhan yang maha tinggi atas seluruh bumi Saudara-saudari Masmur yang digubah oleh keturunan Asaf seorang imam yang ditugaskan oleh Daud untuk melayani puji-pujian dalam kemah suci di Yerusalem ini memuat peristiwa sejarah yang dicatat dalam dua tawarih pasal yang ke-20 saat itu umat Allah yaitu bangsa Yehuda sedang berada dalam keadaan terancam oleh bangsa Edom yang bekerjasama dengan bangsa-bangsa lainnya seperti Amon, Amalek, Tirus bahkan Asyur yang berada jauh di utara di dalam keadaan yang sangat terdesak tersebut Raja Yehuda saat itu yaitu Yosafat berseru memohon pertolongan Tuhan doa tersebut dikembangkan oleh pemasmur di dalam masmur pasal yang ke-83 sebagai jawaban terhadap doa Raja Yosafat tersebut maka sebagaimana yang dicatat di dalam dua tawarih pasal yang ke-20 Allah pertindak dan mengalahkan bangsa-bangsa yang memberontak kepada dirinya dengan cara yaitu bermaksud untuk menindas umatnya di dalam masmur pasal yang ke-83 ini pemasmur menyebut bahwa di dalam tindakan Allah yaitu mengalahkan para lawan yang melindas umatnya ini tercermin kedaulatannya kedaulatan yang nampak di dalam tiga hal yang pertama yaitu kedaulatannya di dalam membela umatnya untuk menegaskan kedaulatannya ini Allah telah menggunakan orang-orang sederhana untuk mengalahkan para lawan umatnya hal tersebut tercermin di dalamai 10-13 yaitu dalam doa pemasmur sebagai berikut perlakukanlah mereka seperti Midian seperti Sisera seperti Yabin dekat sungai Kison yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Seep seperti Seba dan Salmuna semua pemimpin mereka yang berkata marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah disini pemasmur menyebut nama Yabin Raja Kanaan dan Panglimanya Sisera yang di dalam hakim-hakim pasal yang keempat dicatat telah dikalahkan oleh Yael seorang ibu rumah tangga biasa selain itu disebut juga nama Oreb, Seep, Seba dan Salmuna mereka adalah Raja-Raja Midian yang di dalam hakim-hakim pasal yang ke-8 dicatat dikalahkan oleh Gideon yang tidak memiliki tentara maupun senjata yang memadai sehingga apabila Yael maupun Gideon mengalami kemenangan maka hal itu menunjukkan kedaulatan Allah hal ini pula lah yang akan dialami oleh Yusafat Allah pasti akan membela umatnya dengan kedaulatannya yang kedua di dalam mengalahkan para lawan yang menindas umatnya Allah menunjukkan kedaulatannya untuk membawa orang agar mencari namanya artinya dibalik tindakan Allah di dalam mengalahkan para lawan tersebut terkandung rencana keselamatan karena adalah maksud hati Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa hal ini dicatat di dalam doa pemasmur di dalam ayat 14-17 yaitu ya Allah ku buatlah mereka seperti dedak yang peterbangan seperti jerami yang ditiup angin seperti api yang membakar hutan dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung kejarlah mereka dengan badai-mu dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-mu penuhilah muka mereka dengan kehinaan supaya mereka mencari namamu ya Tuhan catatan di dalam ayat 17 yaitu supaya mereka mencari namamu ya Tuhan menegaskan bahwa Allah dapat menggunakan berbagai cara untuk membawa orang datang dan menyembah kepadanya bahkan kekalahan yang dialami oleh bangsa-bangsa tersebut dapat mempunyai mereka datang kepada Tuhan singkat kata Tuhan di dalam kedaulatannya dapat membawa orang datang mencari dia melalui cara-cara yang di luar sangkaan kita yang ketiga melalui mengalahkan bangsa-bangsa yang menindas umatnya Tuhan di dalam kedaulatannya menunjukkan siapakah Allah yang sejati karena dengan demikian semua orang mau tidak mau akan mengakui bahwa Tuhan adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas dan bahwa dialah pribadi yang maha tinggi yang berkuasa atas seluruh bumi hal ini dicatat di lamai 18 dan 19 sebagai berikut biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa supaya mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Tuhan yang maha tinggi atas seluruh bumi dengan kata yang melalui menyatakan kuasanya yaitu dengan memakai orang-orang yang tidak berdaya seperti Yael, Gideon, dan Yosafat untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang kuat Allah menunjukkan bahwa sesungguhnya dia berada di balik semua kemenangan tersebut dia Tuhan yang adalah Allah yang berdaulat dan disembah oleh umatnya oleh karena itu setiap orang yang berharap kepadanya tidak akan pernah dikecewakan saudara-saudari masmur pasal yang ke-83 merupakan masmur yang terakhir dari 12 masmur yang digubah oleh asaf dan keturunannya dalam masmur ini ditegaskan dua hal yang pertama yaitu bahwa Allah adalah pribadi yang berdaulat itu sebabnya ia dapat memakai apa saja untuk melaksanakan kehendaknya termasuk melaksanakan kehendaknya untuk membawa orang datang dan mencari dia dengan cara yang melampaui akal kita ia dapat membawa orang untuk mengalami keselamatannya yang kedua bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan Allah adalah pribadi yang tidak bergantung kepada siapapun atau apapun juga oleh sebab itu ia dapat menggunakan orang-orang sederhana untuk mengatasi situasi yang jauh melampaui kesanggupan mereka untuk menyelesaikannya sebab sesungguhnya dibalik semua itu dialah yang bekerja dengan kata lain karena Tuhan adalah pribadi yang tidak terbatas kuasanya maka tidak ada perkara yang mustahil bagi dia dan doa kita kepadanya tidak akan pernah sia-sia Anda telah mendengarkan acara Streams of Living Water aliran-aliran air hidup setiap hari sepanjang tahun Dr. Bambang Wijaya mengajak Anda untuk memahami latar belakang dari setiap masmur mengenal dan memuji Tuhan yang merupakan pusat dari masmur tersebut serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini apabila Anda memperoleh berkat dari program ini dan terbeban untuk ikut mendukung penyiarannya Anda dapat mengirimkan dukungan tersebut melalui Bank BCA nomor rekening 78400 79800 dukungan Anda akan membantu kelangsungan penyiaran program ini sampai jumpa kembali esok pada jam dan gelombang radio yang sama atau setiap saat dengan mengikutinya secara online melalui www.fajarpengharapan.net Anda pun dapat mengikuti ibadah Minggu Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan dan mendengarkan kotbah-kotbah dari Dr. Bambang Wijaya serta hamba-hamba Tuhan lainnya secara live streaming melalui website onlinechurch.fajarpengharapan.net ataupun melalui aplikasi GKPBFP Online Church yang dapat Anda unduh di Play Store bagi pengguna Android atau App Store bagi pengguna Apple Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!